Nah ini guys Kampung 17 Alhamdulillah kita sampai di sini nih Nanti berhenti dulu di Orang Bukesi ya mau ngasih itu apa saya beli P3K buat orang bawah kemarin udah request Bang kalau sini beli ya Masih minta ini minta apa perban ya aku beli udah yang yang ini aja yang minimalis aja perbannya Amap betadine ya Oke guys kita udah beli aqua kopi buat di Kampung 17 sama ini ya berarti Tanjakan Rp2.000 teman-teman ini ada aksanya di aksa itu ada bangari tuh di depan ya penuh Satunya ntar kita kasih ke teman-teman kita yang ada di Tanjakan Rp2.000 Masya Allah kalian bisa lihat ya panas kayak gini saya nggak bisa bayangin Perjuangan teman-teman saya yang dorong motor mobil yang kadang-kadang suka mogok di Tanjakan Rp2.000 Biasanya saya suka kasih kopi es ya Nah kali ini saya bawain aqua satu dus Oke gas kan kita mengarah ke arah rute puncak 2 Sinar Jaya Oke posisi kita baru sampai di Sinar Jaya Kalau kalian mau ke arah Setu Rawa Gede Ini ya Culuk Cidulang naik ke atas Mungkin nanti di video terpisah Coba kita mampir ke Sudut pandang 95 ya Yang ada persawahan tempat ngopi Ini kita Coba Mengarah ke arah Kampung 17 Ingin melihat Mushola guys Yang kemarin Dibantu Oleh sahabat kita Melalui Dana Dari para subscriber Yaitu Stefano Sanjaya Disini airnya cukup lumayan bening Terus banyak Ini juga apa itu Persawahan Ini yang saya suka disini Banyak Masyarakat pada mau Tanam padi Oh itu udah ditanam tuh Kelihatan ya Kanan kiri Ini kalau udah Sebulan aja udah enak Ngeliatnya nih Uh kokil ya Ada Teras sharingnya Mantap Nah ini kita mengarah ya Ke Kortigaan Jogjogan Gunung Batu Oke guys Lanjut lagi Masih di Rute Puncak 2 Dari arah Sukamakmur Untuk menuju Ke arah Kampung 17 Tapi nanti kita Singgah sebentar ya Di Tanjakan 2000 Ini mau Kasih Aqua Satu dus Sama temen-temen kita Yang Kojak-kojak ganjal Kalau dilihat Kayaknya Ramai banget ya Ini yang mau Ke arah Puncak 2 Wih Yang turut juga Ramai nih Komunitas Motor Puncak 2 Tunggal lagi Oh puncak 2 Jadi tujuan kita Kali ini Mau ke Kampung 17 Guys Wow Ramai banget Guys Kalau ragi Ramai Kayak gini Biasanya Nanti Pada antri Di Tanjakan 2000 Di dekat Warung Bukesi Biasanya Motor Mobil Ngambil Lancang-ngancang Tuh disitu Apalagi Di tanjakannya Itu ada yang Gak kuat Nanjak Udah Antri Disitu Di warung Bukesi Luar biasa Luar biasa Ini ramai Ini Saya jarang-jarang Ke Rute Puncak 2 Nemu Rute Di Jalur Puncak 2 Kayak gini Mobil Maupun Motor Oke guys Sedikit lagi Nanti kita Sampai Di Tanjakan 2000 Ada tempat Camping Di sebelah Kiri Sejauh ini Luar biasa Mataharinya Bersinar Dengan Terang Wuih Nah Biasanya Pada Antri Disini Guys Coba Kita Lihat Kita Berhenti Dulu Di Warung Bukesi Ya Biar Tidak Kehausan Di jalan Iya Kasih ke atas Selambil Iya Oke Guys Kita mau Ngasih Itu ya Bang Obat merah Nanti kita Terbangin drone My friend Bawa ini ya Oke Siap Oke Kayaknya Rame Rame Tadi Padang Kekuat Siap Kita Nyantai Dulu Di Warung Bukesi Sebentar Pada Bang Ari Hasan Hadi Aksa Siap Tempat Kita Ngopi Keliatannya Cukup Lumen Rame Yang Nasai Dan Vak And N Dulu Kekuat Bukesi Mesai Tidak Ang Kekuat Dulu Kekuat Terima kasih telah menonton Oke guys, selanjut lagi kita Setelah tadi berhenti sebentar ya Di warung Bukesi Sambil ngasih Obat merah sama perban ya Ini sama abang ini, siapa namanya lupa ya P3K sama tadi kita ngasih Aqua Satu dus tuh buat teman-teman kita yang lagi Dorong macet-macetan di atas ya Kita mau lanjut perjalanan ke kampung 17 Oke guys, ini tanjakan 2000 Tanjakan 2000 yang banyak buat Yang banyak banget yang orang-orang gak mau nanjak tuh Nah ini saya turut rawak gede Ini lagi ada pengecoran jalan ya Kalau lihat tuh, hal-halat berat Nah ini ya, kapan-kapan kita review Nah kita langsung gas kan ya Mengarah ke arah kampung 17 Ini udah cukup lumayan siang Udah hampir jam setengah 2 Kita udah Lihat gitu ya View dari atas Pakai si kecil ya Si Neo Tanjakan 2000 Jadi seperti itulah Mobil, motor Kadang-kadang tuh Kalau lagi hapes Heran aja Di tanjakan itu gak kuat nanjak Nah pertigaan si heran Seperti biasa Kita ke kiri dikit Ke arah pila kayangan Tuh di depan udah ada Bang Hasan Hadiaksa Nama channelnya Dan juga ada Bang Ari Subscriber kita dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan Jadi kadang-kadang beliau tuh Suka ngikut kita ngonten Nah kebetulan di video ini Beliau ngikut lagi Jadi sekali lagi Seperti ini lah ya Uh, ini ruana vale Sekarang tuh dikasih lampu ya Kalau malem nyala tuh tulisan Iya, ini ruana vale nih Wih, gokil keren ya Ini kalau dipantau sama si Neo Boleh juga tuh Nah ini di depannya ya Bang Ari DSH Biker Kalau dilihat kayaknya Rame ya Wisatawan yang Jalan-jalan ya Ke Puncak 2 Puncak 2 Di kampung 17 My friend kita Pianti P85 udah nunggu ya Bedanya Beliau dari Dari arah Puncak 1 Nah kita Dari arah daya Bahkan kita juga sempat Buat konten juga ya Di Kelapan Unggal Wih, jagung bakar Mantap Oke Bang Hasan Adi Aksa Ngasih kode Duluan Di Rute Puncak 2 Ini yang Rame Komunitas-komunitas Motor ya Banyak sini Ini kita Mengarah ya Ke arah Pasar sayur Sukawangi Nanti kita Melintasi Sebenernya ada Niat Mau Nerebangin drone Juga ya Di Kampung Arca Tapi karena ini Udah Sore ya Jadi kita Langsung kayaknya Gas aja Langsung ke Kampung 17 Kalau di Puncak 2 Ini banyak Vila Kalau kalian Misalnya Mau nyari Penginapan Ya Nah di depan Kita ini Vila Pajar Alam Wih Jadi Rutenya Itu Banyak Lanjak Gitu Ini Kebetulan Saya Pergi Enggak Bawa Senyonya Tua Kenapa Bang Heru Enggak Aja Lagi Pingin Aja Jadi Kalau Bawa Senyua Mudah Rada Loyo Malo Naik Tanjakan Beda Banget Ya Masih Tua Kalau Dia Tua Kalau Dia Temu Tanjakan Kayaknya Emang Maunya Gitu Pila Kaca Sebelah Kiri Kita Pernah Nginap Oke Guys Kita Mengarah Ke Pasar Sayur Sukawangi Alhamdulillah Sampai Kita Di Pasar Sayur Sukawangi Nah Ini Biasanya Aleta Maibunya Seneng Banget Cari Kacang Kedele Nyari Lalapan Nah Dari Pertigaan Ini Kita Lurus Kalau Ke Kiri Jalan Gunung Batu Tiga Maupun Ke Gunung Batu Kedemang Kita Yang Arah Ke Cipanas Sisi Kita Di Bukit Purnama Atau Taman Sukawangi Ini Area Buat Kalian Yang Mau Camping Kalau Di Rute Puncak 2 Ini Sebelah Kanan Kita Tempat Latihan Cos Bribob Ini Kenapa Saya Tidak Berhenti Karena Kita Tujuannya Mau Langsung Ke Arah Kampung 17 Makanya Gas Gun Katanya Sih Begitu Bahasanya Kita Lewati Visata Curug Arca Curug Arca Sebelah Kanan Ya Eg Edi Ma Sih Etap Tampi Surper Kun Entup usar Alt Jum Tampi E Tampi Tranjo Lasi Metis Hai Nih ada kali CBF ini juga termasuk tanjakan gokil tapi sekarang udah mending ya semenjak udah di benerin udah mulus ini banyak yang kuat nanjak dulu waktu jalannya masih hancur waduh ngotor mobil banyak ngakuan nanjak nah disini videonya gokil keren banget tuh kalian lihat ya ke bawah wuih mantapnya kokil ya Nah kita masuk nih di Kampung Arca yang terkenal dengan jalannya jelek tapi kemarin udah lumayan sih ditutup-tutup pakai asfalt terutama tanjakan ini ini biasanya dulu tanjakannya gerompalnya parah banget sekarang agak mending kayak gini nah biasanya di Kampung Arca ini suka ada anjay kalau lagi pas ketemu udeh lubang-lubangnya mulai terlihat laginya ini belum hujan kalau hujan lebih parah lagi tapi ini dulu lubang disini yang parah udah ditutupi sebuah mendinglah oke guys kita mendekati perbatasan antara Bogor dan Cianjur nah ini turunan-turunan gokil juga sebenernya cuman udah mending ya udah agak ditutup tadinya Masya Allah disini nih parah oke kita mau mulai masuk ya di Kabupaten Cianjur nah keberadaan Kampung 17 gak jauh dari perbatasan ini ya nanti di ujung sana nih atau di balik bukit inilah itu Kampung 17 lebih tepatnya ya di bawah kaki Gunung Baut ini my friend kita Pian TV apakah masih nunggu di warung yang ada di ujung ini yang yang mudah-mudahan ya oke guys dikit lagi kita sampai di Kampung 17 nah ini kita ambil ke kanan ya ini ada warung tau Pian TV nunggu disini atau dimana apakah beliau udah ke dalam kalau lihat kayaknya udah nggak ada nah ayo kita langsung masuk oke guys nih jalan masuk ke Kampung 17 ya wuih batu-batu jadi kita mau mensupport ya sahabat kita Stefano udah ngebantu masyarakat yang ada di Kampung 17 katanya kampung tanpa listrik karena disini pakai turbin ya untuk tenaga akhiran listriknya jadi kemarin udah terkumpul duit hampir 8 juta ya udah dibelikan alat-alat yang untuk dibangun jadi musholah nah ini kita datang ya terlihat seperti apa gitu woi anjing nah jalan masuknya tuh kayak gini ya oke wuih lihat ya kalau disini nih mulai banyak petani-petani sayur nah ini Nicole nih ada Hasan nunggu Bang Arya sama Hasan oke kita langsung let's go ya ini buat teman-teman yang penasaran seperti ini jalan menuju ke Kampung Terpencil Kampung 17 Kampung tanpa listrik dikit lagi nanti kita sampai ya nah ini kita melewati merkebunan jeruk tapi masih mentah ya kalau lihat tuh jeruk semua tuh nah ini ada kebun cabe warga ya oke kita terus gaskan ya ini udah jam 2 sore juga ya mudah-mudahan sih cuacanya bagus ah bentenak wih dih ngeri 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 nah ini motor ya motor petani-petani disini ini kalau mobil sih masih oke walaupun jalannya kayak gini ini menurut warga disini kenapa jalan ini dicor dulunya tuh sebenarnya disini mau dibangun ya tempat wisata camping tapi nggak tahu kenapa nggak maju gitu kita kurang tahu juga makanya terbentuk lah ini jalan nih kayak gini nih nah itu guys kampung 17 nanti kita ke situ tuh wuh saya penasaran sama rumah-rumah yang di atas itu tuh ya ternyata ada orang bikin rumah paling tinggi di atas ya wuh air mengalir kalau disini jadi masyarakat disini guys sepanjang anak sungai ini ini ada turbin semua nih dari ilir sampai ulu nah ini ciri-cirinya ada kapura ya kita ambil ke kiri sedikit nah ini airnya gede nggak sih lumayan kalau air segini nih kencang biasanya turbin ini oke guys sedikit lagi kita sampai ke kampung 17 aduh nah ini nih guys kampung 17 alhamdulillah kita sampai disini nih nah ini nih kemarin rencana mau dibangun musola ya udah cukup gede juga ya tuh kayu-kayu udah ada oke nah ini nih motor Pianti P85 nih orangnya udah nyampe duluan alhamdulillah alhamdulillah iya ini motor Piant sampai kita ke kampung 17 jadi seperti inilah sekali lagi suasana kampung 17 kalau kalian penasaran ingin lihat putih dari atas nanti kita ajak teman kecil si Neo yang ngasih unjuk seperti apa gitu kalau putih dari atas oke kita mau langsung ke rumah Aba Usup kemana man alhamdulillah sehat nah ini kemarin nih yang di belanjain sama sahabat kita Stefano ya hasil dari duit subscriber mudah-mudahan kita doain ya nanti berdiri musola disini tapi ini udah uang-uang subscriber semua nih dibeliin nih tuh kayu-kayu udah tersusun Stefano baru barangnya baru ini ya iya si itu pasti itu ngaterin material sekarang ha? oh apalagi belanja enggak iya baru segini gitu oh motornya kres motornya kres motornya kres jatuh dia buka di puncak nonggok oh nonggok oh nah ini juga hasil kemarin dan Stefano Bli ya oke siap jadi material barangnya oke 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 lanjut ya kita ke rumah Aba Usup jadi inilah ya potret kampung 17 ha? bentar gak? mau ke Aba Usup? nah ini dulu nih soalnya nih jas masih sih sampai sekarang ini ya nah inilah yang bakal di renovasi ya dipindahkan ke depan nih ini ya masalahnya iya nah ini Aba Usup nih rumahnya disini Assalamualaikum ayo 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 baru ke maha damang alhamdulillah alhamdulillah itu baru banget nyampe baru nyampe baru nyampe ini depan lama ini pasukan yoi nyantai dulu alhamdulillah nyampe kita bawa apaan ini bye oke ini oke ini ini penti pelampel 5 bang ini 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 jadi kita udah alhamdulillah nyampe di kampung 17 ya oke guys ini kita sekalian arah balik ya dari kampung 17 tadi kita ngopi-ngopi di rumah Aba Usup kita udah ngajak teman kecil kita senior ya lihat putet dari atas nah ini kalau dilihat kayaknya ada truk oke berarti ini udah dua kali belanja ya bah dua kali ya berarti totalnya udah hampir dua kali jadi sekitar 20 juta belum nyampe ya kurang lebih kurang lebih hampir 20 juta yang udah terkumpul dan udah dibelanjakan ya oke siap ini apa nih bak mau diucapkan sama subscriber Stefano yang udah menyumbangkan alhamdulillah ya sampai ke kampung 17 Alhamdulillah udah sampai ke 17 terima kasih atas bantuannya rekan-rekan saya yang disana mudah-mudahan Allah menghentikan rezeki yang setimpal lah amin buat yang donatur-donatur lah oke siang ngasih-ngasih sumbangan terima kasih sebanyak-banyaknya terima kasih dari saya warga 17 jadi rencana mulai pengerjaan besok ya minggu minggu tanggal berapa itu besok tanggal 27 27 Oktober mulai peletakan batu pertama ya oke siap oke makasih ya bah oke itu guys mungkin segitu aja dulu ya video kita kali ini melihat pembuatan musholah nah nanti lahatnya disini ya mudah-mudahan bermanfaat jadi saya tutup seperti disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh